Ada Anjas, ada Marcelino, ada Tegurian, ada saya, ada Pomas. Pomas Georgie. Ya, misalnya aku untuk aku pribadi, laris kan? Iya, laris. Laris deh, gitu ya. Tuh, beda kan? Kalo artis senior itu ga mau dibintang... Dibilang bintangnya melejit, superstar ga mau. Jaya. Bilangnya, laris-manis aja. Tapi benar tuh laris gitu ya kan? Iya, iya, iya. Guys, balik lagi di YouTube channel Jenny Kortens TV. Dan hari ini kita lagi di lokasi syuting JWB bersama Om Tio Duarte. Tau dong Om Tio Duarte yang hits banget. Sampai sekarang. Udah gitu ganteng dari dulu sampe sekarang ga berubah-ubah. Kita tunggu kabarnya langsung aja yuk. Om, apa kabar om? Alhamdulillah baik. Sehat sampai hari ini walaupun lagi masa-masanya pandemi ya. Tapi yang pertama-tama dari tadi ucapannya, jangan manggil om dong. Oh iya, iya. Paling sembel. Semel gitu loh. Jadi aku manggilnya apa kakak? Engga, aku kan lebih cenderung dalam lingkungan keluarga yang ada Sumateranya. Tapi aku ga Sumatera. Aku lahirnya di Jakarta. Tapi lebih baik aku lebih comfortable dipanggilnya dengan sebutan ada abangnya aja. Oh, abang. Abang Duarte? Ya boleh. Abang Duarte. Bang, aku kan waktu masih SMP lah ya. Sering liat abang kan di... Apa namanya? S-metro gitu kan. Oh, sering liat ya? Sering nonton. Oke banget ya. Diliat sama cewek cantik. Sering nonton ya kan. Aku mau nanya nih, awal mula karir abang itu dari tahun berapa? Kalau mulainya... Dimulai tahun... Sembilan... Dari awal ya? Dari awal, dari awal. Dari awalnya tahun 92. Ya 92, Jen. Aku... Itu mengikuti ada... Apa sih kalau jaman itu disebutnya pemilihan... Gak apa-apa ini cerita. Gak apa-apa. Kalau mau cerita, gak apa-apa ceritain aja semuanya. Ceritain aja semuanya. Gak panjang durasinya. Hahaha. Ini kan ada fans-fans... Abang Duarte juga. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada. Masih lah. Iya. Kalau ada berarti... Nostalgia. Seumuran deh maksud. Nostalgia. 45 tahun dulu. Iya, ini dorang. Kawan itu aslinya. Iya, iya benar. Tapi aku lahir tahun 75. Masih muda ya? Masih muda. Jadi awalnya itu masih umur belasan tahun saat itu, Den. Ada ikut pemilihan Yayasan Pembina Mode Indonesia. Jadi, Indonesia juga ada Yayasan Pembina Mode. Disebutnya disingkatkan dengan Yap Mi. Yayasan Pembina Mode Indonesia. Ya, mengadakan pemilihan setiap tahunnya. Aku gak tahu tiba-tiba tuh ketendang kesana tuh. Acara itu. Terus ikut. Dapat jelarnya foto model terbaik. Indonesia nya. Tahun 92. Oh, hebat dong. Jualan satu. Foto model terbaiknya. Kategori untuk foto model terbaiknya. Kategori untuk foto model terbaiknya. Itu awal mulanya kok bisa masuk ke model tuh gimana? Emang sengaja? Kayak casting atau apa? Itu juga aku juga gak jelas itu. Bisa ketendang kesana. Itu aku udah lupa itu. Aku ikut itu. Masih umur belasan tahun deh itu. Bener-bener. Udah ikut itu. Kebetulan pada saat itu. Yang menjadi juri ada beberapa orang-orang yang. Ya, memang di bidangnya. Salah satunya aja yang aku sebutin disitu. Ada Oki Asokawati. Iya, Oki Asokawati. Iya, look model. Iniannya kan? Beda. Misalnya beda kali ya. Look model sama Oki Asokawati. Treadmarknya seperti itu kan? Oh gitu kali ya. Atau juga kurang. Atau kayak gitu. Oki Asokawati itu jaman. Pokoknya model senior. Model senior banget lah. Aku juga masih bayi juga kali. Udah dia punya rumah. Dia juga punya tempat untuk apa namanya. Sekolah Modeling ya. Di daerah Bijaya Center. Nah karena dia jadi juri di situ, Jen. Untuk yang mendapatkan gelar. Itu dia itu dapat sekolah gratis. Di sekolahannya? Di sekolah yang dia dirikan itu. Sekolah Modeling itu. Oh di sekolah Modeling itu. Akhirnya karena aku dapat beasiswa itu. Ya udah sayang kan, Jen ya. Iya kalau nggak dipakai. Juga kan pasti image-image model-model gitu kan. Pasti mahal tuh bayar-bayarnya kayak gitu. Iya pada jaman dulu aja mahal. Berapa tiga juta. Iya kayaknya ya. Wih gila apalagi jaman itu. Iya jaman itu segitu. Segitu tuh kan. Aduh aku aja susah tuh. Nggak tahu deh kapan dapatnya di segitu. Wah susah aja. Sayangnya masuk deh. Sayang daripada di ini kan kesempatan. Masuk akhirnya sekolah Modeling. Dari sekolah Modeling. Jadi pertama itu ikut model. Dapat beasiswa di Oki. Langsung sekolah di Oki. Bisa jalan. Caranya jadi seorang model. Foto dan peragawan tuh gini. Dikasih job sama Oki Modeling. Job jalan. Job fashion show. Fashion show. Karena udah dapet basicnya. Untuk fashion show. Dia tahu. Show, 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 show. Sampai dari Oki pernah juga memberikan penghargaan untuk aku. Pada adik di rumah. Model-model berprestasi dari Oki Modeling. Terus? Gak. Gitu deh. Itu asal-asalnya model. Terus pada saat itu. Kan aku. Tadi kan sebelum kita shooting kan. Sempat dikasih lihat tuh. Foto-foto Modeling. Zaman dulu ya kan. Ada. Aja Semara. Dan lighting-annya tuh. Yang pada hit pada masa itu ya kan. Masih cakep-cakep banget ada fotonya. Oh mungkin ya. Mungkin pada zaman itu. Pada zaman itu. Ada siapa aja tuh waktu itu? Ada siapa aja di si. Di situ ada. Ya ada Anjas. Ada Marcelino. Ada Tekurian. Ada saya. Ada siapa lagi? Ada Thomas. Thomas Georgie. Ya. Yang buat. Yang buat. Ehm. Montretan itu. Kalau nggak salah. Adalah Wartawan Bintang Indonesia. Jadi itu waktu itu. Buat foto. Wartawan Bintang Indonesia. Untuk cover. Oh untuk cover. Cover Bintang Indonesia. Oh untuk cover. Tahun 90 berapa gitu deh. Ya udah itu. Ada di cover Bintang Indonesia. Ya. Tau tuh rajin amat ngumpulin-ngumpulin kita orang. Eh. Pada masa itu tau nggak sih guys. Itu pas aku ngeliat foto-fotonya. Aduh ganteng-ganteng banget. Culun-culun ya. Cakep-cakep. Nggak ada culun-culun. Cakep-cake banget. Ya lucu lah. Tapi aku kasih lihat fotonya. Eh lucu lah. Tapi memang. Cakep-cakep banget ya kan. Tadi aku kasih lihat Bang Duarte. Mukanya waktu masih muda. Iya. Cute banget. Hehehe. Jelas dong. Siapa tuh. Cute banget ya kan. Nah pada masa itu kan. Karya udah mulai melejit tuh. Iya kan. Berapa tahun berkarir di modeling. Terus bisa. Karya melejit. Atau ke sinetra dulu. Atau ke film. Aku menggambarkan melejit itu apa. Aku kurang paham ya. Itu jadi bintang besar. Hmm bintang besar. Campai bintang besar. Aduh. Karya-karya maju besar terus coba banyak. Oke deh kalau disimpelin aja. Kalau untuk aku. Aku nggak mengenal itu. Cuman kalau disebutkan misalnya. Aku untuk aku pribadi. Laris kan. Iya laris. Laris deh. Tuh beda kan. Kalau artis senior itu nggak mau di bintang. Dibilang bintangnya melejit. Superstar nggak mau. Iya. Bilangnya manis-manis aja. Lu bener tuh manis gitu ya kan. Aku bersyukur. Tetap aku syukuri. Jadi zaman yang rezeki itu datang. Itu dari dimulainya itu 93. Terus 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 terus. Ikan ikan divisi. Ikan ikan divisi. Ikan ikan. Ikan tabloid. Ikan majawak. Banyak. Banyak banget Jin. Banyak sekali. 95. Abang None. Abang None Jakarta. Assalamualaikum. 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 Nah iya. Kalau abang None itu. Laki-lakinya gini. Assalamualaikum. 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 Ini gak sih kayak mendapatkan penghasilan yang langsung besar. Itu kaget gak sih pada saat itu? Jelas Jin. Ini aku pribadi. Iya. Dari mana aku punya uang-uang seperti itu. Di zaman itu. Dunia entertain itu. Aduh bener-bener kok. Menyenangkan sekali. Dapat bayarannya. Yang gak terduga. Ratus. Ratus juta. Ratusan juta perasaan. Iya. Iya itu tahun berapa itu udah dibayar ratusan? Langsung bisa. Alhamdulillah. Di mobil. Begitu. Aduh. Di mobil beli rumah. Iya. Beli rumah enggak. Aku rumah. Bangun sendiri. Di tanahnya iya. Bangun sendiri. Dari tabungan. Gitu. Besar deh Jin. Kalau untuk. Untuk. Aku rasain dan aku. Enggak pernah punya uang segitu. Tapi pernah gak sih pada saat. Lagi laris manis gitu kan. Punya uang banyak. Iya. Terus uangnya habis di barang-barang branded. Atau habis di hura-hura sama cewek-cewek. Habis. Lalu cewek-cewek nyangkut. Ini dia nih. Ini dia pas mentoknya di sini memang. Selalu saja dalam perjalanan. Bener kok Jin? Bener banget Jin. Selalu kita manusia gak bisa menutupi dan tidak bisa menghindar. Pernah merasakan waktu kita memang muda. Bener. Karena muda mau tahu dunia. Kebetulan pendukungnya kan ada uang. Iya. Ya kan. Clubbing Jin. Clubbing. Uh. Buruh hara. Banget banget. Bener deh. Kalo temen-temennya lagi ngeliat dulu tuh. Tiap malam aku tuh muter setiap hari. Oke. Ada geng-geng gak dong? Jelas. Siapa lagi gengnya? Dulu itu geng-geng banget sih. Berganti-ganti. Berganti-ganti temen. Berganti-ganti temen. Iya. Ya pokoknya inget-inget lah. Dulu-dulu. Banyak lah. Ada temen-temen artis juga? Hmm. Sama temen-temen yang artis juga pernah. Clubbing bareng. Dulu ada. Clubbing bareng. Sama Vla. Vla Tofu. Oh iya. Vla Tofu jaman dulu juga gits banget tuh ya. Eits. Kita clubbing bareng sama Vla. Enjoy. Sama Dela juga. Clubbing bareng Dela Pesita. Dela Pesita. Hmm. Banyak lah. Gitu. Ya gitulah clubbing. Terusnya lagi. Suka dulu tuh. Traveling. Oh. Traveling sampai luar negeri dong. Iya. Iya. Duitnya kesana. Hmm. Ya ceritanya ingin tahu lah. Dunia nunjau di sana. Jadi wah. Wicahkan kaki nih. Di New York. Hmm. Wah sampai lu di New York. Hmm. Masih muda. Ya kan. Ya kan. Masih unyu-unyu. Masih ganser. Norak gitu deh. Pokoknya norak gitu lah. Ya masih aku. Nyampe New York. Nyampe ke San Francisco nih gitu. Nyampe ke Kanada nih gitu. Nyampe ke Belanda nih. Wah gitu. Alhamdulillah gitu ya kan. Jadi pada saat itu uangnya tuh habis buat holiday-holiday ya? Sebagian kayak gitu. Sebagian kayak gitu. Sebagian kayak gitu. Sebagian clubbing. Clubbing. Coba kayak gitu. Gampang dapetinnya. Gampang dapet duitnya ya kan. Alhamdulillah. Tapi pengalaman hidup gitu. Perjalanan gitu. Tapi Mas kalo melihat masa lalu. Kalo pas kayak sekarang. Sukanya nih ga? Sukanya sel gitu ga sih? Kenapa duitnya ga ditabung gitu? Pernah berpikir gitu ga pas udah sekarang tuh? Kebetulan sejauh yang aku jalanin. Itu ga juga terlalu membuang yang mubasir. Tetap ada positif yang diambil dengan tau dunia luar. Tau dunia luar. Memang perlu biaya dong. Iya bener. Terus juga clubbing. Ya kan untuk pergaulan. Pergaulan. Untuk kiri juga. Capek syuting. Capek aktivitas yang padat sekali pada saat itu. Jadi ga juga berpikir seperti itu. Ga syukur juga. Masih ada juga kok, Jen. Sisanya aku kebeli tanah. Aku kebeli rumah. Ga habis gitu kan? Ga habis. Ada-ada tetep. Iya alhamdulillah ya. Ya bagaimanapun. Di jaman seperti sekarang ini. Ya alhamdulillah aku kebeli tanah. Yang sekarang aku tinggal. Lumayan, Jen. Tangannya ukurannya. Besar dong Bang. Aku ga tau deh. Relatif menurut orang. Kalo aku merasa bersyukur banget. Dengan 3000 meter itu. Gede banget dong Bang. 3000 meter. Mungkin yang lain. Ah lah ga ada artinya itu. Tapi aku bersyukur. Masa itu? Itu kan lagi hits-hitsnya. Udah gitu. Duit banyak. Pasti cewek-cewek nih. Banyak yang ngintil. Dari mulai artis. Orang biasa. Ayo jelas. Wuuuuh. Itu sih. Kita masih muda. Uang banyak. Aduh Jen. Nah itu. Itu dengan sendiri itu hal yang wajar. Masih pikir kayak gitu. Mau dari orang yang awam. Mau dari temen-temen celebrity. Mau apa. Temen-temen celebrity. Bukan ngintilin kita. Memang. Yuk. Happy bareng. Jarang kan. Lu kan udah capek syuting. Gua juga. Yuk kita happy bareng. Itu biasa. Itu diantaranya tadi lah. Kalau orang-orang. Awam biasa. Ya otomatis. Karena mereka. Dulu temen saya. Atau dia friends. Susah untuk disebutkan. Satu persatu. Terlalu banyak. Dalam perjanatan ini. Tapi dulu bang. Waktu punya pacar. Sempet. Ada berapa pacar nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Saking gantengnya ya kan. Kalau pacar. Banyak. Pacar kan. Wih langsung banyak. Pacar banyak. Salah satunya lagi nonton. Yang lagi nonton ya. Pacar yang banyak. Sehat ya. Semoga sehat selalu. Ya banyak. Banyak lah. May pacar. Ganti. Dan umurnya itu. Pindah lokasi syuting. Dulu syuting itu. Jen. Iya. Weekly. Jadi seminggu sekali penayangannya. Kalau sekarang. Berganti. Jadi stripping. Stripping. Penayangan tiap hari. Kalau dulu. Seminggu sekali. Setahun. Tapi penayangannya. Gitu kan. 30 episode. Tapi seminggu sekali. Seminggu sekali syutingnya. 200 episode. Tapi seminggu sekali. Ya gitu. Jadi. Setahun. Ganti. Apagasi. Pindah. Jadi pacarnya pindah-pindah dong. Lokasi ini. Ya kan habisin dulu. Judul itu. Judul syuting itu habis. Iya Jade. Habis selama. 5 bulan misalnya. Selesai. Terus udah. Ada jeda sebulan dua bulan. Masuk. Ke judul baru. Syuting disitu. Setahun. Adalah deket sama temen orang. Tiap hari dia yang perhatikan makan saya. Dia lah. Tiap hari depan mata saya dia. Gitu. Cinlok lah ya. Ya ya gitu gitu. Cinlok. Cinlok. Tapi asik loh cinlok-cinlok gitu. Iya. Ada. Berapa kali ini pernah cinlok Man? Berkali-kali. Terus pacarannya sampai sebatas apa? Sampai sebatas pacar. Hahahaha. Pacar. Pacar ya. Eh sorry. Oh ini saya ngerti. Ini maksud tujuannya. Eh. Pacarannya sampai sebatas apa? Apa disebutnya? Konotasi. Konotasi. Iya. Ya. Pikirannya. Dulu sama sekarang mungkin beda ya. Sekarang ya. Apa? Sekarang tuh pacar tuh apa. Kalau dulu aku ya. Ah itu sorry. Ada perbedaannya. Kalau dulu ya pacar ya. Pacar. Pacar. Sun. Ipi. Apa itu Ipi? Sun Bpi. Oh Sun Bpi. Hahahaha. Gitu. Iya dong. Oh iya bener-bener. Hahaha. Gitu. Oh nah yang kayak gitu-gitu tuh. Bobo-boboan? Bobo-boboan? Enggak? Alhamdulillah tidak. Hahaha. Kalau Bobo-bobo di lokasi syuting sama-sama capek. Bobo-bobo bersama. Ya sama-sama Bobo. Iya teman-teman Bobo. Bobonya juga paling paling setengah jam. Istirahat karena lebih kan. Gitu. Ya tapi kalau di luar daripada itu ya nggak dilihat orang. Tidak pernah. Karena bukan muhrimnya. Nah. Bukan muhrim loh. Bukan muhrim. Bukan muhrimnya. Bila sekarang agama yang saya yakini. Bener-bener. Muslim. Yang bukan muhrimnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebelum menjadi istri. Jadi Alhamdulillah itu terlewat kan. Tidak ada yang seperti itu. Tapi. Cium pipi aja sebenarnya juga nggak boleh. Kalau dalam muslim. Tapi ya itulah. Anak muda. Ya itulah bandel-bandelnya tuh. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Nah itu dia tuh. Dengan. Dengan istri. Yang sekarang. Memang ada yang lama. Sekarang ini ya. Itu yang pertama. Awet. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Segala sesuatunya. Apa namanya. Perjalanan rumah tangga. Pasang suruhnya. Itulah. Salih mencocoki. Menjajaki. Sampai akhirnya menemukan. Siapa dia. Yang menemukan diri saya siapa. Udah bincang-bincang kita. Bersama Abang Luarte. Ya kan. Banyak pelajaran sih yang dikasih. Tahu ya. Dari mulai. Karir. Oh gitu? Ada pelajarannya? Ada pelajarannya. Apaan tuh? Tadi kan Bang Tio bilang gini ya kan. Waktu karir lagi pesat banget. Lagi laris. Lagi laris manis ya kan. Jalan-jalan ke luar negeri. Terus. Apa lagi. Jalan ke luar negeri. Clubbing. Dan lain-lain. Itu kan sebenarnya intinya. Kita itu harus. Bersosialisasi. Bersosialisasi. Udah gitu. Dengan clubbing. Dengan clubbing. Tapi ada pembatasan. Terus. Luar negeri boleh. Tapi ada pembatasan. Harus ada uang yang ditabung. Jangan. Pas saat karirnya melejit. Itu uang di foya-foya. Habis-habiskan ya kan. Habis gitu. Ya kan. Gak dapat apa-apa nanti di masa tua. Ya kan. Kalau Bang Luarte kan. Masih ada yang tersisa pada masa itu ya kan. Punya rumah. Berapa hektar tadi? 10 hektar. 10 hektar. Lebay deh. Fitnah. 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 Alhamdulillah. Kalau untuk aku sudah sangat cukup. 3000 meter itu. Oh iya 3000 meter. Gede banget 3000 meter. Ya kan udah gitu pacarannya. Pada saat itu. Ngapain Bang? Pacarannya ya. Jim TV. Jim Kening. Ya kan. Pacarannya seperti itu guys. Jadi mungkin perbedaannya zaman dulu dan sekarang. Sangat berbeda. Iya sih. Aku lagi bener memangnya. Tapi ya sedikit lah. Gak banyak yang perbedaan. Gak banyak lah ya. Ya. Yang seperti itu gak banyak. Gitu. Jadi semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah yang baik-baik dari tontonan ini. Oke. Jangan boleh komen dan subscribe dan share. Thank you. Bang Tia Duarte. Udah mau wawancara di Youtube channel Jennie Korras TV. Ih Jennie. Saya terima kasih Jennie udah mau menyempatkan wawancarai saya. Ya apalah diriku. Aduh. Yang mau diwawancarai seperti ini. Kalau harus artis senior emang beda ya? Apalagi wawancarainya seorang Jennie yang pintar, yang semangat. Kreatif banget. Hahahaha. Ganggu aja itu. Emang ini nenek-nenek ngelampir dan suka ganggu nih. Pokoknya thank you. Thank you banget Jennie ya. Tetap sehat ya Jennie ya. Amin. Emang Tia Duarte juga tetap sehat. Gak kesehatan ya Kak. Salam dengan keluarga. Salam dengan istri. Amin. Bye bye.